Halo Sobat Baku Hantam semuanya, selamat datang kembali dengan Nadir. Seperti biasanya, Nadir akan menemani Sobat Semua dengan informasi seputar perbakuhan taman. Untuk itu, bagi Sobat Semua yang baru saja bergabung, jangan lupa tonjok dulu tombol subreknya agar Sobat Semua tidak ketinggalan setiap update berita menarik setiap harinya. Kurang lebih sudah selama 6 bulan, Dustin Poirier tidak bertarung, kembali mengalami kegagalan dalam lagaperebutan gelar juara. Sejak itu, arah masa depan karirnya di kelas ringan semakin tidak jelas. Ditambah lagi, ia mulai tergoda dengan gagasan yang menyarankan The Diamond untuk pindah ke kelas welter. Kini, Dustin Poirier seakan bingung divisi manakah yang akan ia tentukan untuk karirnya di masa depan nanti. Tapi baru-baru ini, Dustin Poirier mengejutkan para penggemar melalui media sosialnya. Pasalnya, petarung yang kerap di Sapa The Diamond tersebut telah memanggil salah satu pesaing di kelas welterweight untuk pertarungan 30 Juli nanti. Seperti yang sudah dijadwalkan, pihak UFC akan kembali menggelar duel akbar pada 30 Juli untuk seri UFC 277 di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Dan sepertinya Dustin Poirier ingin menjadi bagian di dalam penggelaran UFC tersebut. Dustin Poirier sendiri telah turun ke media sosialnya untuk promosinya pada duel UFC 277. Bahkan ia juga telah melempar sebuah tantangan untuk siapapun yang ingin melawannya. Namun di sisi lain, para penggemar banyak yang menyarankan Dustin Poirier agar melawan Colby Covington dalam promosinya di kelas welterweight UFC. Sekedar informasi seperti yang dikutip melalui SB Nation, Dustin Poirier pernah menolak tawaran bertarung untuk duelnya menghadapi Colby. Tapi untuk kali ini Dustin Poirier telah mengubah nadanya bukan hanya sekedar rencana ke kelas welterweight saja, bahkan ia juga telah menantang Colby Covington untuk keluar dan melawannya. Dan inilah beberapa cuitan Dustin Poirier mengenai promosinya ke kelas welterweight UFC. Sementara di sisi lain, Colby Covington masih enggan menanggapi tantangan tersebut. Bisa jadi ia masih dalam penyelesaian masalahnya dengan mantan sahabatnya Jorge Mas Pidal akibat kasus pertengkarannya yang terjadi di Miami Beach. Bahkan Hamzat Cime pun berulang kali memanggil Colby Covington, namun sampai saat ini Colby Covington masih tanpa diam dan seakan hilang di telan perasaan. Padahal laga Hamzat Cime melawan Colby Covington merupakan salah satu duel yang paling ditunggu untuk divisi kelas welter. Lantas, kehadiran Dustin Poirier ke kelas welterweight UFC pastinya akan mengguncang kelas tersebut. Namun pertanyaannya, siapakah lawan yang paling tepat untuk The Diamond dalam laga promosinya ini? Tulis mendapat sobat semua di kolom komentar. Dan seperti biasanya, saya Nadir disini bersama jajaran tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya.